Intro Persib Bandung mulai gencar untuk mencari satu pemain asing asal Asia yang diproyeksikan untuk mengisi skuad mereka musim depan kabarnya, beberapa nama pun telah masuk ke dalam radar Persib untuk dipantau mengenai kemungkinan mereka untuk didatangkan Persib sendiri memang tengah mencari pemain asing sebab dari hengkangnya Omid Nazari beberapa waktu lalu kini, Maung Bandung tengah mencari pemain yang satu tipikal dengan Omid yang juga tentunya harus memiliki paspor Asia Pelati Persib, Robert Rene Alberts mengatakan setidaknya ada tiga pemain asing Asia yang tengah dalam pantauannya bahkan, tiga pemain tersebut merupakan pemain yang memiliki paspor Jepang artinya, para pemain tersebut masuk ke dalam kriteria kami punya beberapa nama, pemain tim nasional Haiti dengan paspor Jepang ada juga pemain Jepang yang free transfer ada juga pemain Jepang Swedia yang free semua bisa masuk karena berpaspor Asia dan masuk kriteria posisi juga kami masih memantaunya dan saya pikir sudah semakin mengerucut ujar Robert Alberts, Senin, tanggal 15 Maret 2021 meski telah memiliki beberapa nama Robert menyebut dirinya tidak akan terburu-buru untuk mendatangkan pemain tersebut namun, jika pemain tersebut setuju dengan kontrak yang disodorkan oleh Persib dan dokumen dari pemain tersebut telah selesai tidak menutup kemungkinan Persib akan segera mendatangkannya Nama Punggawa Timnas Haiti Zakari Herifo berusia 25 tahun dikabarkan masuk dalam incaran Persib Herifo merupakan pemain kelahiran Jepang berkebangsaan Haiti Terakhir, Herifo membela klub Amerika Serikat, United Soccer League, San Antonio FC Nama Herifo muncul permukaan dari statement pelatih Persib Robert Alberts yang mengutarakan kriteria 3 pemain berpaspor Jepang incaran Persib Salah satunya ialah pemain berkebangsaan Haiti asal Jepang yang saat ini berstatus tanpa klub Terima kasih kerana menonton!